Pemerintah memiliki visi besar untuk meningkatkan pendidikan melalui pembendahan infrastruktur sekolah. Hal ini selaras dengan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Lebih lanjut ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Dinyatakan bahwa Satu, standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dua, sarana sebagaimana dimaksud pada ayat satu merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tiga, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat satu merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Dana alokasi khusus atau DAK fisik bidang pendidikan SMA merupakan salah satu bentuk transfer ke daerah dan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. DAK fisik pendidikan yang dikelola pemerintah provinsi bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Ada pun tujuan DAK bidang pendidikan menengah lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberikan bantuan kepada pemerintah daerah, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu upaya peningkatan akses dan layanan peningkatan mutu pendidikan adalah dengan cara memenuhi kebutuhan sarana-prasarana di setiap satuan pendidikan yang tujuannya adalah untuk memenuhi standar nasional pendidikan. DAK fisik bidang SMA adalah salah satu program yang bertujuan untuk memenuhi sarana pendidikan tersebut sehingga mencapai standar nasional pendidikan. Tentu saja bisa dilakukan dengan beberapa cara dan untuk DAK fisik menginginkan proses tuntas yang artinya bahwa dalam satu tahun atau dua tahun ataupun tiga tahun sebuah sekolah akan dituntaskan kebutuhan sarana-prasarana tersebut sehingga layanan pendidikan kepada masyarakat bisa maksimal. Bidang PSMA, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Alhamdulillah mendapatkan prestasi gemilang sejak 2017 sampai 2022 dalam pengelolaan DAK fisik. Dan ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan sebagai kategori pengelola DAK fisik SMA terbaik di lima tahun tersebut. Dan jumlah alokasi dana yang diperoleh Jawa Barat dari pemerintah pusat melalui Kemedikbud Risek sebesar 1,7 triliun rupiah. Dan ini melebihi atau yang tertinggi dibanding 37 provinsi lainnya. Dan di 2023 ini kita mendapat alokasi DAK fisik untuk SMA ini sebesar 188 miliar. Dan Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pengelolaan DAK fisik ini secara baik dan mudah-mudahan harapannya di tahun 2023 ini kita juga bisa kembali meraih penghargaan sebagai kategori untuk perencana dan pengelolaan DAK fisik 2023 terbaik pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, pengelolaan DAK fisik bidang pendidikan SMA sudah cukup baik. Dibuktikan dengan raihan penghargaan kategori kinerja terbaik tingkat nasional selama lima tahun berturut-turut. Saya berharap untuk pengelolaan ke depan bisa lebih baik lagi. Berharap pula kepada satuan pendidikan untuk dapat mengelola DAK fisik untuk rehabilitasi dan pembangunan lebih baik lagi sehingga outputnya bisa tercapai. Dalam kurun waktu tujuh tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah mendapatkan DAK fisik bidang pendidikan SMA sebesar Rp1,7 triliun. Dari dana tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bidang PSMA telah berhasil melakukan pembangunan prasarana pendidikan sebanyak Rp3,683 ruang dengan total anggaran Rp886 miliar dan merehabilitasi prasarana pendidikan sebanyak Rp4,120 ruang dengan total anggaran sebesar Rp507 miliar. Serta untuk program penyediaan sarana pendidikan dalam kurun waktu enam tahun telah berhasil menyediakan sarana pendidikan sebanyak Rp1,193 paket dengan total anggaran sebesar Rp266 miliar. SMA Negeri 12 Bandung berlokasikan di Jalan Sekejati No. 36, Kota Bandung mendapatkan bantuan DAK fisik SMA pada tahun 2022. Ada pun menu yang kami dapatkan, yang pertama adalah 13 rehab ruang kelas, rehab ruang guru, ruang kepala sekolah, dan juga ruang tata usaha, dan yang ketiga pembangunan perpustakaan dan pembangunan lab fisika. Kemarin kelasnya beneran bocor banget gitu loh, jadi kayak lembab, terus banyak atapnya tuh bolong-bolong gitu. Jadi bocornya juga bukan yang bocor bikin banjir sih, jadi rembes temboknya doang gitu loh. Jujur gak nyaman sih pak, karena kan ngeganggu banget ya. Belum lagi kalau misalkan kita nyender ke tembok tuh basah, terus lembab juga kan, kelasnya jadi gelap, walaupun pakai lampu juga tetap pencahayaannya tuh kurang gitu. Waktu pas lagi di renov, perbaikan kita sempat dibagi dua sesi, jadi ada yang sekolahnya bagian pertama sama ada yang bagian kedua. Gara-gara di renov ya, karena dulu di bagian yang kelas sebelas ini, semuanya kan lagi di renov, jadi otomatis satu kelas dipakai buat dua kelas gitu. Tentunya, dengan adanya DAK Fisik ini, sangat bermanfaat sekali untuk kami, seluruh warga SMA Negeri 12 Bandung, terutama untuk pembelajaran bagi anak-anak kami. Anak-anak kami, Alhamdulillah, dengan adanya DAK Fisik SMA, pembelajaran merasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, kalau misalkan sekarang, karena udah di renovasi, aku sendiri ngerasanya di kelas jadi lebih jauh merasa nyaman, dan aku sendiri malah jadi ngerasa gak mau keluar kelas, karena lebih enak di kelas dibandingkan di luar kelas. Terus di kelas juga jadi gak ngantuk-ngantuk lagi, karena lingkungannya juga udah enak, terus fasilitasnya juga mendukung, jadi bikin pembelajaran juga jadi jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Dengan DAK Fisik SMA yang didapatkan oleh sekolah kami, sekolah kami semakin hebat dan semakin berprestasi. SMA 11 Bandung berlokasi di Jalan Kemar Baru No. 23, Kelurahan Cigirareng, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Alhamdulillah, di tahun 2003 ini, SMA 11 Bandung mendapat bantuan DHK, Rehab, beberapa ruangan kelas, ruang guru, lab IPA, lab komputer, dan bangunan baru berupa toilet. Yang sebelumnya tentunya ruangan ini sangat mengkhawatirkan, sudah banyak yang bocor, dan atapnya juga sudah hampir amruk. Adapun, sebelum bantuan DHK lahir, kondisi SMA 11 Bandung, memiliki ruangan-ruangan yang sudah kondisinya tua, karena berumur sudah cukup lama. SMA 11 ini berdiri sejak tahun 1968, dan sekarang ruangan-ruangan yang kena rehab dan pembangunan itu memang sudah kondisinya rusak. Bocor itu sudah merupakan kondisi yang biasa. Pindah ruangan kelas. Seperti halnya di lab biologi, ataupun di lab fisika, di mana ketika dulu itu saya merasa ketika masuk ruangan itu sangat gelap, pencahayaannya kurang, dan juga sirkulasi udara yang kurang baik. Tahun ini, SMA Negeri 11 Bandung yang terletak di Kelurahan Cigeraleng, Kecamatan Regol, Kota Bandung, mendapatkan bantuan DHK fisik dari Provinsi Jawa Barat tahun 2023 dalam jumlah yang sangat besar. Kesan saya terhadap pembangunan yang baru di SMA Negeri 11 Bandung. Kenyamanan dan keindahan, selain itu juga terlihat dari ruangan-ruangan atau bangunan-bangunan yang ada di SMA Negeri sebasis Bandung ini lebih cerah, yang mana hal tersebut itu membuat suasana baru yang menciptakan bagi kami sebagai siswa semangat yang lebih tinggi untuk datang ke sekolah. Selain itu, dengan adanya ruangan-ruangan yang dibangun dan direhabilitas, membuat kami sebagai siswa merasa terfasilitasi dalam proses pembelajaran. Dan Alhamdulillah, dengan bantuan ini, SMA 11 Bandung menjadi lebih nyaman, lebih aman dalam memberikan layanan pembelajaran dan tentunya ini insya Allah akan meningkatkan mutu hasil prestasi dari SMA 11 Bandung. SMA Negeri 1 Garut yang beralamat di Jalan Merdeka No. 91, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul. SMA Negeri 1 Garut berdiri sejak tahun 1958, kemudian berkedudukan di sini sejak 1968. dan sejak itu pula, SMA Negeri 1 Garut belum pernah melakukan rehabilitasi bangunan ini secara keseluruhan. Paling hanya pemeliharaan yang sifatnya ringan. Oke, mungkin pengalaman aku di kelas 11 ya, yang notabene kelasnya itu di ujung dan itu dekat sekali sama WC. Nah, WC itu tuh kayak sering mengeluarkan bau-bau yang nggak sedap. Kalau kita lagi belajar kelas 11 MIPA 2 itu yang di atas, itu penerangannya cukup redup gitu loh karena kelasnya itu menjorok ke belakang. Tapi kalau di kelas 12 MIPA 2 yang di depan ini, yang baru, itu penerangannya cukup terang gitu. Menerangi kalau kita lagi belajar. Oleh karena itu, dengan adanya bantuan DAK Pisik SMA tahun 2023, kami sangat berterima kasih. Sebab banyak sekali bantuan yang diterima oleh SMA Negeri 1 Garut seperti ruang kelas 8, ruang guru, ruang BK, ruang UKS, ditambah toilet, pembangunan toilet. Alhamdulillah, awalnya, kami selalu dihantui kekhawatiran dalam proses KBM karena usianya yang sudah tua itu takut amruk walaupun sering kita pelihara. Itu hanya yang si penyeringan. Tapi Alhamdulillah, sekarang kami sudah merasakan tenang, nyaman, siswa juga belajarnya kondusif. Insya Allah, dengan belajar yang kondusif, guru, siswa, lulusannya pun akan menghasilkan kualitas yang relatif sangat baik. Alhamdulillah, setelah kelas 12, dan kelasnya setelah direnovasi, mungkin motivasi belajar dan rasa belajarnya kita juga cukup nyaman. karena dengan fasilitas-fasilitas yang baru dan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan itu membuat belajar kita menjadi lebih baik. Selain perbaikan fasilitas-fasilitas yang tadi, kami juga dapat menambah ruang terbuka hijau yang diisi dengan atau yang ditanami dengan tanaman-tanaman yang cukup indah sehingga membuat suasana sekolah kami menjadi lebih asri, lebih indah, dan lebih enak untuk dipandang mata. Selain itu, siswa juga dapat menggunakannya untuk melakukan pembelajaran di luar kelas dan tentunya tentu saja ini dapat membuat mereka menjadi lebih nyaman, lebih aman, dan lebih betah lagi ada di sekolah. SMA 1 Rawamerta beralamat di Jalan Garunggung, Desa Panyingkiran, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Pada tahun 2023, SMA 1 Rawamerta mendapatkan bantuan DAK Fisik SMA, Alhamdulillah, pada tahun ini SMA 1 Rawamerta mendapatkan bantuan fisik SMA baik rehabilitasi maupun juga pembangunan. Ada beberapa ruang yang direhabilitasi, yaitu ruang kelas, sebanyak 6 ruang kelas, lab fisika, lab biologi, perpustakaan, dan juga ruang guru. Dan untuk menu bangun, ada ruang osis, ruang lab komputer, ruang tata usaha, ruang UKS, ruang BK, dan satu paket menu toilet. Dengan pembangunan DAK, SMA 1 Rawamerta memiliki wajah yang berbeda, yang sebelumnya ruangan kami sangat memprihatinkan. Saya dulu belajar di kelas itu kurang nyaman ya, karena bocor, terus juga fasilitasnya belum memandai, kayak lantainya itu pecah-pecah, terus atapnya bocor, jadi kelas-kelas itu bocor, terus juga basah, jadi kita sebagai siswa juga kurang nyaman, karena sering bocor itu, kitanya jadi kurang fokus ke belajar. Kan tetapi saat ini ruangan kami sangat luar biasa ketika dilihat dari tampilan yang berbeda. Dampaknya adalah masyarakat pun merasa sangat antusias, ingin menyekolahkan anaknya ke SMA 1 Rawamerta. Termasuk juga apresiasi dari warga sekolah merasa bangga bahwa dengan adanya pembangunan DAK Fisik SMA, SMA 1 Rawamerta menjadi sekolah yang nyaman. Saya juga pertama lihat posatpam itu kayak wah udah bagus aja gitu kan, dulu mah gak seperti sekarang. Terus juga benar teman-teman saya juga seperti wah saya pengen masuk nih ke sekolahan ini karena memang fasilitasnya juga sudah memandai. Wah gitu sangat dulu mah tidak seperti sekarang gitu kan, sekarang mah sudah bagus, nyaman juga buat belajar. Kekitanya juga jadi semangat buat belajar ke depannya. Untuk teman-teman kelas saya, semangat terus untuk belajar, jadikan pembangunan kelas ini untuk memotivasi kita untuk terus giat lagi belajar, karena ruangan kelas sudah nyaman, maka gak ada lagi alasan-alasan untuk malas belajar. SMA Negeri Binong berlokasi di Jalan Raya Binong nomor 125 Kampung Babakan Sapi Desa Binong Kecamatan Binong Kaupaten Subang. Pada tahun 2023 Alhamdulillah SMA Negeri Binong mendapatkan bantuan DAK Pisik SMA sebanyak 9 menu yang pertama pembangunan ruang kelas baru sebanyak 3 lokal pembangunan ruang kepala sekolah pembangunan ruang guru pembangunan ruang TU pembangunan ruang BK pembangunan ruang lab komputer pembangunan ruang lab biologi pembangunan ruang perpustakaan dan pembangunan ruang OSIS. Dengan berdirinya bangunan ini kegiatan belajar mengajar kedepannya mudah-mudahan semakin bagus semakin berkualitas karena dulu sebelum ada bangunan ini kami menumpang di SMP dan kondisi bangunannya sangat memprihatinkan kemarin itu kan kita masih ikut belajar ya di gedung lama itu ikut belajar di gedung orang dan jadi ke kitanya juga gak leluasa gitu kayak selainnya kita di sekolah sendiri banyak anak SMP yang berkeliaran jadi rasa terganggu gitu jadi gak bisa fokus buat belajar kita naik motor masuk ke sekolah itu banyak kenangan air ada juga beberapa anak-anak yang lain pada jatuh disitu gitu mau masuk WC juga jalannya sempit banget dan WC-nya juga kan cuma buat dua itu juga buat cewek cowok jadi gak dipisah apalagi bangunannya juga cuma beberapa kelas jadi sepi fasilitasnya juga kurang memadai buat kita belajar oleh karena itu dengan dibangunnya ini mudah-mudahan kualitas pembelajaran semakin bagus sehingga hasilnya nanti mutu pendidikan di SMA Binong ini semakin meningkat setelah ada pembangunan baru buat sekolah kita itu bener-bener bangunannya jadi megah banget fasilitasnya juga megah dan memadai buat kita belajar jadi ke kitanya juga enak dan nyaman apalagi di kelas betah banget di kelas jadi nyaman banget buat kita belajarnya seneng banget ya bahagia gitu bisa mendapatkan fasilitas yang mumpuni jadi innoval bisa enak buat belajar enak di kelas terus westernnya juga nyaman bersih gak bau bangga banget sih karena kan sekolah kita terbilang baru cuman sekolah kita bener-bener cepat gitu buat memiliki bangunan dengan adanya SMA Binong ini insya Allah akan mengkaper anak-anak yang tadinya putus sekolah ini dari tiga kecamatan yang ada disini yang pertama adalah kecamatan Binong yang kedua kecamatan Tambakdahan dan yang ketiga kecamatan Cikaum yang lokasi disini ini jauh ke SMA ke Pagaden jauh ke Pamanukan jauh ke Compreng jauh ke Perudadi jauh sehingga kalau mereka ingin ke SMA Negeri disini sangat sulit hampir 40% warga disini tidak bisa melanjutkan ke SMA Negeri karena permasalahan jonasi mudah-mudahan dengan berdirinya SMA Negeri Binong ini menjadi solusi ke depannya mereka dapat sekolah mengenyam pendidikan di SMA Negeri Keberhasilan yang telah dicapai merupakan hasil kolaborasi yang erat dari seluruh stakeholder yang bekerja bersama-sama dengan penuh dedikasi Selain itu ketercapaian ini tak terlepas dari kepemimpinan yang tak hanya hebat namun juga profesional yang mampu mengarahkan dan menginspirasi setiap individu dalam tim untuk mencapai tujuan bersama Keharmonisan diantara tim dan keteladanan dari pemimpin yang memimpin dengan integritas dan keahlian telah menjadi pilar utama dalam meraih prestasi yang membanggakan Kami atas nama SMA Negeri Binong mengucapkan terima kasih Saya atas nama keluarga besar SMA 12 Bandung mengaturkan terima kasih Kami seluruh warga SMA Negeri 12 Bandung mengaturkan terima kasih Atas nama SMA Satu Ramamerta mengucapkan terima kasih SMA Negeri Satu Garut Kami sangat berterima kasih khususnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Restek Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta pejabat-pejabatnya diantaranya yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat dan juga Kepala Bidang SMA dan tentunya kepada tim dari DAK Fisik SMA Semoga segala kebaikan Bapak Ibu semuanya menjadi amal soleh yang terus mengalir dengan berdirinya bangunan ini Dinas Pendidikan Jawa Barat diantaranya diantaranya Dinas Pendidikan Jawa Barat diantaranya 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 Dinas Pendidikan Jawa Barat Dinas Pendidikan Jawa Barat Dinas Pendidikan Jawa Barat